Back to Dr. Traveler Sekarang kita berada di Boja Farm Bogor, Jawa Barat Dan kita mau ikutan panen disini Wah lihat deh guys Panjang perjalanan, hamparan pohon hijau dan rindang Dan udara sejuk menemani perjalanan gue dan Dr. Belda Hai guys Wah sekarang gue sama Dr. Belda udah ada di Bogor, Jawa Barat Terus sekali Dr. Niko, tepatnya kita lagi ada di kebun kacang Dan kita akan panen kacang bersama petani-petani disini Oke let's go Dr. Guys jika kalian suka jalan kaki kayak gini Apalagi di pagi hari, bagus banget loh guys untuk kesehatan paru-paru Karena udaranya terbebas dari polusi Bapak-bapak nih lagi padang ngapain Mari dok, kita lagi panen Panen kacang ya dok Gimana pak tadi cara panennya Jadi cara panennya tinggal dicabut aja Wah ini udah siap panen soalnya ya Wah gue kasih lihat Tuh guys ternyata cara panennya gak sulit banget ya Dr. Bel Dan lihat tuh banyak banget kacangnya Wah pak berapa lama pak Biar bisa jadi kacang untuk siap dipanen Jadi ini bisa dipanen itu dalam kurung waktu tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Wah yaudah kalau gitu aku panen juga dong pak panen kacangnya Kita mau coba panen sendiri Oh coba saya panen yang ini ya Wah aku dapet guys Ternyata emang gak terlalu dalam ya Dr. Diko ya Gak terlalu dalam Cuman emang kita harus cabut sampai ke akar-akarnya ya pak Wah Dr. Bel Bel juga dapet Tapi lebih banyak aja Dr. Bel Oke Kita panen kok Yang mana lagi nih Yang mana lagi ya Dr. ngomong-ngomong nih Manfaat kacang apa ya Dr. Bel Wah pertanyaan bagus nih Dr. Bel Ini dari petani kacangnya sendiri ya Iya jadi manfaat kacang tuh banyak banget pak Salah satunya kalau kita lagi pengen diet Bagus banget nih kita makan kacang Karena kacang tuh juga mengandung serat yang cukup tinggi ya Jadi bisa juga untuk mempelancar BAB Waduh dok pas banget nih Saya lagi mau diet nih Jadi saya mesti banyak makan kacang gitu dok Kalau makan kacang juga jangan terlalu banyak Kalau mau diet tetap fokusnya adalah defisit kalori Defisit kalori apa itu dok? Jadi defisit kalori itu dia membatasi kalori kebutuhan kita perharinya Nanti kita bisa hitung tuh pak Berapa kalori kebutuhan kita perhari Dan kita tidak boleh melewati batas kebutuhan kalori tersebut Jadi diet kita tetap lancar Dengan dikonsumsi kacang-kacangan juga Itu bisa membantu kita untuk dietnya lebih bagus lagi Selanjutnya selain itu sebenarnya juga banyak loh manfaat kacang Contohnya untuk menurunkan kadar kolesterol Mungkin bapak-bapak disini ada yang kolesterolnya tinggi Terus juga bisa menyehatkan jantung kita loh Betul dan masih banyak manfaat lain Ya banyak tapi memang harus dalam porsi yang secukupnya Jangan berlambahan Oh iya pak biasanya kacang-kacang disini diolah jadi apa ya? Kalau disini dok biasanya buat bubu kacang kare dok Wah jadi ngiler nih pak Jadi pengen deh Boleh gak pak buatin suta? Boleh nanti saya bikinin ya tapi kita panen dulu ya Oke Ayo kita panen banyak biar banyak makan kare dok Betul Oke Aduh aduh Eh eh kenapa pak? Eh udah ulat bulu nih Sebentar 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 Oh iya Bentar saya ambil petiga kaya dulu ya Gapapa ini dok Aduh kayaknya udah merah tuh ya kena ulat bulu tadi Wah merah nih guys Pasti gatel nih Jadi papanya tadi kena ulat bulu Ada di sekitar sini tuh sampai merah-merah kayak gini Jadi papanya kalian harus hati-hati ya Dok Apa? Kalau kena ulat bulu kaya gini Penanganannya seperti apa ya pak? Oke jadi yang pertama itu sebaiknya kita bersihkan dulu menggunakan air yang mengalir ya Tuh udah dibersihin dulu Kita tunggu agak sedikit kering baru kita kasih salepnya Ya Gak atur dok? Iya sebentar ya Tapi gak apa-apa kan dok? Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi tetap harus dipantau satu jam ke depan ya Atau beberapa jam ke depan nanti kalau dia makin bengkak Ada reaksi Alergi Alergi Ya ampun dia jadi makin merah-makin banyak Kalau segera berangkat ke fasilitas terdekat Ya Nah untuk sementara kita bisa memberikan salep yang dulu nih pak Salepnya itu diberikan dua kali sehari Kalau dia masih merah atau adem itu Betul Jadi fungsinya salep ini itu untuk mengurangi gatelnya Dan supaya gak makin jadi reaksi radangnya Oke Iya dok Iya Jadi nanti kalau misalkan masih merah bisa dikasih nih pak Atau masih gatel Tapi kalau misalkan udah gak ada keluhan apa-apa Gak usah dikasih lagi ya Iya dok Nah salepnya bisa bapak bawa pulang nih Terima kasih dok ya Sama-sama bapak Yuk kita panen lagi ya Iya dok Bapak istirahat dulu aja ya Oke Terima kasih dok Sama-sama Iya Guys selain kacang tanah kita juga panen selada juga loh Untuk dibuat karedok Nah dok Di Bojapam ini ada selada juga dok Buat campuran karedok Wah Kalau gitu kita panen nih pak Yuk buat campuran karedok yang nanti bapak bikin nih ya Iya Sama ya disabut aja ya Kita ambil dari ini Oke Terus dicabut ya Iya Masuk yang buat kejam batang Oke Wah Dokter Belta dapet Iya pak Seger banget ya pak ya Sayurnya Wah Tuh Jadi pengen makan karedok nih Nanti dibersi dulu ya dok Pastinya Kita olah ya Udah cukup nih pak Kita makan karedok yuk Oke Nah ini sayuran yang tadi kita sudah panen sekarang sudah jadi karedok Wah kelihatannya enak banget ya Tapi pak Sulis kok nggak makan karedoknya? Aduh padahal saya mau makan karedok pakai kerupuk Tapi gigi palsu saya takut lepas lagi Emang bapak nggak pakai lem perekat untuk gigi palsu? Perekat gigi palsu? Apa itu? Ada perekat gigi palsu yang bisa dipakai untuk merekatkan gigi palsu hingga 12 jam loh pak Emang ada yang bisa merekat tahan lama sampai 12 jam? Ada dong pak Ini dia Poliden Selain bisa tahan sampai 12 jam Saking kuatnya Bapak bisa punya makanan lebih halus Mudah ditelan Dan nggak perlu takut makanan masuk ke salah-salah gigi Jadi kalau saya pakai ini gigi palsu saya nggak akan tepat lagi Yakin ini? Pasti dong pak Karena Poliden menggunakan 3D Hold Technology Yang ketika bapak mengunya gigi palsu tetap kokoh Jadi makan apa aja nggak jadi masalah deh pak Dan yang bagusnya lagi Poliden ini mudah sekali dipakainya loh pak Oh iya kah? Saya takut nggak bisa pakai dengan benet Poliden gampang banget dipakai Caranya bersihkan dan keringkan gigi palsu Keluarkan dan lekatkan Poliden sedikit saja pada gigi palsu Pasang dan gigit Atau ditekan selama beberapa detik agar terpasang sempurna Wah saya mau deh pakai Poliden kalau begitu Ini bisa belinya di mana? Poliden merekatkan gigi palsu hingga 12 jam Bapak bisa beli di apotek dan supermarket terdekat di seluruh Indonesia loh pak Wah kalau gitu saya mau deh makan karidok pakai kerupuk Selamat makan Selamat makan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati